Tengkorak Maut Jelit 5 Mendapat pertanyaan ini air muka padri dari utara segera berubah jadi keren dan serius Sahutnya Siaw Sicu, tahukah kau manusia-manusia macam apakah yang sedang bertempur di dalam kuil buhu tengkorak maut? Dan siapakah tandingannya? Tentang soal ini, apakah loo ciam puat tahu? Padri dari utara segera mengangguk Eh, dia adalah si malaikat berhawa im Nisiu Ing Apa si malaikat berhawain Nisiu Ing Jerit Han Song Kiai dengan hati terperanjat? Secara bagaimana ia telah datang ke situ dan bertempur melawan pemilik dari benteng maut? Kejadian ini hanya suatu kebetulan saja Mungkin si malaikat berhawain Nisiu Ing sedang melakukan perjalanan lewat pantai Pesu Yaitam Ketika menyaksikan di sisi jalan terdapat lambang tengkorak maut Maka timbulah napsunya untuk bertempur melawan manusia paling menakutkan dari kolong langit ini Untung terjadi peristiwa ini Untung terjadi peristiwa ini kalau tidak Tidak parah di dalam tiga buah gebrakan saja Tidak parah di dalam tiga buah gebrakan Dari orang lain yang mengatakan katanya Dia adalah seorang manusia berkerudung abu-abu berjubah lebar warna abu-abu dengan telapak kanan berwarna putih bersih Bagaikan kumala serta bertelapak kiri warna hitam Bagaikan tinta bak Mendadak seluruh tubuh padri dari utara tergetar keras Teranpa sadar ia mundur satu langkah lebar ke belakang Sepasang matanya menatap wajah pengemis cilik itu Tanpa berkedip membuat tonghong huye yang dipandangi terus jadi malu Dan tundukan kepalanya dengan tersipu-sipu Beberapa kemudian padri itu baru berkata kembali Siaw si cu kau dengar dari siapa Menurut sepengetahuan lo olap si pemilik dari benteng maut Belum pernah unjukkan dirinya di hadapan orang asing Bu Ampue hanya sempat mendengar pembicaraan itu tanpa sengaja Apa lo oci Ampue jumpai apakah persis seperti apa yang Bu Ampue katakan barusan Tentang apa ini, tentang soal ini Lo olap sendiri pun kurang begitu jelas Tapi yang pasti bayangan tubuhnya memang abu-abu Lo oci Ampue apakah kau telah berjumpa dengan pengemis dari selatan Tiba-tiba Han Xiong Tie menyelah Belum lalu dari mana lo oci Ampue bisa tahu Kalau mereka akan berkumpul di sini Dari mulut seseorang lo olap mendapat tahu Bahwa perkumpulan kekpang sedang melakukan pertemuan besar di tempat ini Maka lo olap segera berangkat kemari Untuk menghalangi niat sementara dari pengkhianat Untuk merebut kedudukan kursi ketua Oh Siapakah yang menyampaikan berita ini kepada Tiam Pue Seorang Li Sichu menyebut dirinya sebagai Yeo Simjian Yeo Simjian kembali perempuan itu sungguh aneh teriak Han Xiong Kiai dengan hati terkeiut Apakah Xiao Sichu kenal dengan Li Sichu yang menyebut dirinya manusia yang ada maksud ini Tidak kenal, cuma dia pernah Berbicara sampai di sini mandadak ia merandek dan tidak dilanjutkan lagi Karena ia tidak ingin mengutarakan tentang masalah asal usulnya Serta apa yang diperingatkan Yeo Simjian kepadanya Pengemis Cilik Tong Hong Huyai Chadi tegang segera desaknya Dia pernah kenapa? Oh oh oh, dia pernah menyampai pesan dari mendi yang leluhurku kepada diriku Sahut si anak muda itu sambil tertawariku Karena ia takut saudara angkatnya mendesak lebih jauh Cepat-cepat ia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain dan ujarnya Loh Chiam Pue, bagaimana caranya kita akan menyelesaikan persoalan yang meliputi perkumpulan Kepang? Setelah Loh Olat tiba di situ tadi Aku segera membubarkan ke sembilan tiang Loh serta ratusan anggota Kepang Untuk segera tinggalkan tempat itu Sebab kalau tidak akibatnya sukar dibayangkan dengan otak seperempat jam Setelah semua anggota Kepang bubar tengkorak maut telah munculkan diri di tempat itu Puluhan orang anggota Kepang yang tidak sempat kabur dari situ telah mendapat binasa di tangannya Aku rasa kalian tentu sudah menyaksikan sendiri bukan mayat mereka yang bergelimpangan di dalam hutan Han Xiong Kie mengiakan Terdengar Pak Cheng melanjutkan kembali Seandainya si malaikat berhawain secara kebetulan tidak lewati di tempat itu Mungkin baik kau maupun aku tak akan sanggup menghadapi iblis tua yang berhati keji itu Ak-a-ah! Lo Ciam Pue, masa si malaikat berhawain begitu berani untuk bergebrak melawan pemilik dari benteng maut seru Tong Hong Hwie Eh menurut penilaian loolap yang mencuri lihat jalannya pertarungan dari tempat persembunyian Paling banter si malaikat berhawain hanya bisa bertahan sampai 50 jurus lagi Lama-kelamaan dia pasti akan menderita kalahan Siang Kie tetap sangat menguatirkan persoalan dalam tubuh Kaipang Ia harus mencari keterangan duduk perkara yang sebenarnya untuk memberikan pertanggungan jawab kepada engkau tuanya Maka kembali katanya kepada si padri utara Lo Ciam Pue, dapatkah kau memberi keterangan dengan lebih jelas lagi agar di kemudian hari Bo Ampue pun bisa memberikan pertanggungan jawabku terhadap pengemis dari selatan Padri dari utara mengangguk Kemarin selagi loolap melakukan perjalanan tiba-tiba perjalananku dihadang oleh seorang Li Sichu yang memakai kain kerudung putih Ia mengaku bernama Yeo Esim Jien Menurut Li Sichu tadi katanya si pengemis bintang langit Jien Jiet yang telah menduduki jabatan Tong Chu dari perkumpulan Tian Che Kau telah mendapat dukungan dari kau cuanya untuk merebut kursi jabatan sebagai ketua perkumpulan Kaipang Bahkan dia pun membawa tanda pengenal bambu hitam milik pengemis dari selatan Li Sichu itu minta kepada loolap untuk datang ke kuil BOHO di pantai Persuil dan sebelum tengah hari untuk merintangi jalannya rencana tersebut Kemudian melaporkan pula duduknya perkara kepada para tiang loo Loo si pengemis bintang langit toh seorang Tong Chu dari perkumpulan Tian Che Kau kenapa dia bisa selatoan Hong Hwi Ye Belum habis ia berkata Si padri dari utara telah menukas kembali Pengemis bintang langit adalah Su Heng Te dengan Chiang Bun Jin yang telah meninggal Berhubung ia telah melanggar pertarungan Maka diusir dari perkumpulan tersebut di mana kemudian ia telah menggabungkan diri dengan pihak perkumpulan Tian Che Kau kali ini dengan mendapat dukungan yang penuh dari perkumpulannya Ia diwajibkan merebut kursi jabatan ketua Kaipang dari rekan-rekannya Apa tujuan mereka? Tentu saja mereka ingin menggabungkan anak murid Kaipang yang tersebar di segala penjuru kolong langit itu di bawah komando Tian Che Kau kalau memang pengemis bintang langit sudah diusir dari perkumpulan Apakah dia berhak menduduki jabatan sebagai Pang Chu pertama? Ia sudah bersiap sedia menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya Dan kedua ia membawa bambu hitam milik pengemis dari selatan yang merupakan lambang tertinggi dari Kaipang Maka kesempatannya teramat besar untuk berhasil merebut kursi Pang Chu HMM urusan justru terjadi di kalap pengemis dari selatan sedang menderita luka di tangan malaikat berhawain Mo Siu Ing Kalau tidak rencana busuk dari pengemis bintang langit Jien Jit pasti akan kocar kacir tak karuan Dengan andaikan kepandaian dari Lem K, itu sih belum tentu selapak Cheng dengan alis berkerut Tian Che Kau sangat bernapsu untuk menyukseskan rencana besarnya ini Mereka tidak sayang untuk mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menunjang usaha Jien Jit Kejadian yang telah berlangsung hanya suatu kejadian yang kebetulan saja Membuat rencana busuk mereka dapat terwujud dengan gampang Apa yang masih aku tidak pahami adalah dari mana YOS M Jien bisa tahu akan duduknya persoalan itu Dengan jelas tentang soal ini mungkin hanya dia sendiri yang tahu yang bikin kepala orang pusing Dan tidak habis mengerti justru adalah kemunculan si tengkorak maut di pantai Pesu Yaitam Ia muncul di saat yang sama serta turun tangan terhadap anggota perkumpulan Kepang Lo Olap sendiri pun tak habis mengerti Apa sebabnya bisa terjadi seperti ini Tiga hari kemudian pengemis dari selatan akan datang sendiri di tempat ini untuk menyelesaikan persoalan itu Tentang persoalan ini Lo Olap pun sudah mendengar dari mulut YOS M Jien Hampir saja Han Song Kie mencelat ke tengah udara saking kagetnya setelah mendengar perkataan itu Teriaknya dengan suara keras Dari mana dia bisa tahu akan persoalan ini Ucapan itu pengemis dari selatan hanya sampaikan kepada Bo Ampoye seorang Dari mana dia bisa tahu akan hal ini sedikit pun tidak salah Peristiwa ini memang membuat orang jadi bingung dan tak habis mengerti Suatu hari aku pasti akan membongkar teka-teki ini sambil gelengkan kepalanya padri dari utara menghela nafas panjang AAAI, peristiwa yang menimpa perkumpulan Kepang kali ini Walaupun untuk sementara waktu bisa ditunda Tapi pokok persoalannya belum dapat diselesaikan sama sekali Karena pihak Tian Chee Kau secara terang-terangan sudah membuka kedoknya untuk mengangkangi perkumpulan Tersebut, sebelum tujuan mereka tercapai jelas pihak mereka tak akan lepas tangan Dengan begitu saja anak murid perkumpulan Kepang tersebar luas di seluruh kolong langit Apakah mereka tak becu semua? Persoalan tak bisa dikatakan demikian Kepang adalah suatu wadah yang menyerupai sarang naga gua harimau Cukup andaikan ke sembilan orang tiang lonya masing-masing memiliki kepandaian silat yang maha dasyat Tetapi pihak Tian Chee Kau yang berhasil pula menjaring seluruh iblis di kolong langit untuk bergabung dengan mereka Bukanlah suatu pertempuran berdarah, cepat atau lambat tak bisa dihindari lagi Persoalan yang paling membingungkan hati serangan ini adalah kehadiran si tengkorak maut yang memusuhi pula pihak Kepang Entah perbuatan ini disertai dengan suatu maksud atau hanya secara kebetulan saja Jadi kalau begitu persoalannya hanya terletak pada si tengkorak maut Tidak salah, karena itu walaupun si pengemis tua mengejar kemari juga tak ada gunanya Benarkah si tengkorak maut tiada tandingannya di kolong langit dewasa ini memang demikian Tian Chee segera berkata, biar aku pergi memeriksanya Habis berkata ia anjotkan badannya bagaikan segulung asap segera melayang ke arah mana berasalnya suara tadi Tampaklah di atas jalan raya bayangan Malaysia berseliweran, bentakan-bentakan keras bergema Tiada hentinya dari balik gerombol manusia itu Bagaikan sukna gentayangan tanpa menimbulkan sedikit suara pun Han Xiong Kie melai turun kurang lebih lima tombak dari kalangan pertempuran Tampaklah sesosok bayangan merah berdiri di antara kerumunan banyak orang Warna bajunya amat menusup pandangan Dia bukan lain adalah kupu-kupu warna-warni lain yang tongcu dari perkumpulan Tian Chee Kau Atau dengan perkataan lain sebagian besar manusia yang berada di situ bukan lain adalah anggota dari perkumpulan Tian Chee Kau Dengan pandangan yang tajam si anak muda itu alihkan matanya dari perempuan jalan itu ke arah kalangan pertempuran Tetapi dengan cepat ia berdiri tertegun di tempat itu Terlihatlah olehnya delapan orang kakek tua berbaju hijau sedang bertempur sengit melawan pengemis dari selatan Bukankah pengemis dari selatan telah terluka di tangan malaikat berhawa ini Siu Ing kemudian terhajar pula oleh pengemis bintang langit Jien Jiet yang berhianat hingga menderita luka parah dan jiwanya terancam bahaya Kenapa secara tiba-tiba ia bisa muncul di sini dan bertempur melawan orang Selangkah demi selangkah Siong Kiai berjalan mendekati kalangan pertempuran Tampak olehnya belasan sosok mayat menggeletak di atas tanah Jelas mereka mati di tangan pengemis dari selatan Hal Siong Kiai alihkan sinar matanya ke arah lain Di antara gerombolan manusia ia jumpai seorang pengemis berusia pertengahan yang berwajah burik berhidung alang dan bermata tikus sedang mengawasi jalannya pertarungan dengan seksama Satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya Ia berpikir, orang itu pastilah si pengemis bintang langit Jien Jiet adanya Heboh yang terjadi dalam tubuh perkumpulan kepang kali ini Sebagian besar adalah timbul karena gara-gara penghianat ini Aku harus mewakili engkau tua untuk menghajar mati serigala ini Berpikir sampai di situ, badannya segera melesat ke tengah udara Laksana kilat ia tubruk ke arah pengemis berusia pertengahan itu Mimpi pun pengemis tadi tak pernah menyangka kalau ada orang turun tangan terhadap dirinya Dikala ia sedang memperhatikan jalannya pertarungan dengan penuh perhatian Ketika mendengar ada desiran angin tajam menyambar datang Ia segera berpaling untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi Tapi ingatan kedua belum sempat berkelebat lewat Tau-tau urat nadi pergelangan tangannya sudah kena dicengkeram oleh orang Diikuti sebuah telapak lain telah menekan di atas jalan darah Beng bun hiatnya Ia jadi mati kutu dan tak berani berkutik lagi suasana seketika berubah jadi gempar Semua jago yang ada di situ pada berteriak kaget dan melompat mundur ke belakang Si kupu-kupu warna-warni li in hiang pun tak kalah kagetnya dibandingkan dengan orang lain melihat siapakah yang telah datang Ia segera menjerit lengking, manusia berwajah dingin Bab 10 Berhubung dengan jeritan lengking dari Cie in hiang Maka sinar mati semua orang pun dialihkan ke atas wajah Hong Xiong Kie sampai si pengemis dari selatan Serta kedelapan orang kakek berbaju hijau yang sedang bertempur senggit pun tanpa terasa sudah menghentikan pertarungannya Manusia berwajah dingin, usianya belum mencapai 20 tahun, lagi pula di dalam dunia perselatan belum pernah mendengar disebutnya nama orang ini Maka air muka para jago lihai perkumpulan Tian Cie Kau rata-rata menunjukkan kesangsian dan bingung Dengan andalkan kepandayan selatnya, mungkin si anak muda yang masih muda belia ini berhasil menghajar li in hiang si kupu-kupu warna-warni Yang menjabat sebagai pimpinan tongcu dari perkumpulan Tian Cie Kau hingga muntah darah dan hampir saja jiwanya tercabut Kejadian ini benar-benar membuat orang tak habis percaya Di dalam hati diam-diam Hong Xiong Kie merasa geli, tak disangka olehnya julukan manusia berwajah dingin yang diberikan saudara angkatnya secara bergurau kini mulai dikenal oleh kawanan jago bulim Bagaimana gerangan si manusia berwajah dingin munculkan diri dan membekuk batang leher pengemis bintang langit Tak seorang pun yang tahu si pengemis bintang langit Jien Jit sendiri yang urat nadi pada pergelangan tangannya di cekal orang Sedikit pun tak berani bergerak ataupun melawan, keringat dingin sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh badan Han Xiong Kie melirik sekejap ke arah Li In Hiang, dengan pandangan dingin lalu tegulnya Hei Li In Hiang, sungguh tak nyana dengan begitu cepat kita telah saling berjumpa kembali Selapis napsu membunuh melintas di atas wajah Li In Hiang yang berubah hebat Ia tertawa dingin Manusia berwajah dingin sahutnya Aku pun tak pernah menyangka kalau begitu cepat kau telah datang kemari untuk menghantar kematianmu Han Xiong Kie menengus dingin ia tidak berbicara lagi Dalam pada itu si pengemis bintang langit Jien Jit sudah berteriak pula dengan suara keras Manusia berwajah dingin Tahukah hengkah siapakah pun Tong Chuhu Uukau adalah si pengemis bintang langit Jien Jit yang menghianati perguruan dan murid buangan dari Kepang Bukankah begitu, sekujur badan pengemis bintang langit gemetar keras Setelah mengumpulkan kembali keberaniannya ia membentak kembali Manusia berwajah dingin Apa maksudmu menangkap diriku Han Xiong Kie menengus dingin Ia segera menoleh ke arah pengemis dari selatan yang berdiri termanggu-manggu di tengah kalangan dan bertanya Engkau tua, apa rencanamu terhadap manusia laknat ini? HMM sedari dulu ia sudah diusir dari Kepang Ia tidak terhitung anak murid perkumpulan kami lagi sahut pengemis dari selatan dengan penuh kegusaran baginya tak perlu dihukum menurut peraturan perguruan lagi Saudara Cilik Terserah padamu apa yang hendak kau lakukan, aku si pengemis tua sih tiada pendapat Kalau memang begitu, biar kumusnahkan dirinya sebagai penebus dosa atas kesalahannya terhadap Kepang Pucat Tias seluruh wajah pengemis bintang langit setelah mendengar ancaman itu Dengan metel, terbelalak lebar dan tubuh gemetar keras teriaknya Manusia berwajah dingin, kalau kau bunuh diriku maka kau sendiri pun tak akan lolos dari sini dalam keadaan selamat Bisa selamat atau tidak itu urusan lain Kau tak perlu menguatirkan diriku mengerti pengemis bintang langit jadi putus asa Ia segera alihkan sinar matanya yang penuh dengan belas kasehan itu ke arah 8 orang kakek berbaju hijau yang ada di kalangan Manusia berwajah dingin, kau berani membunuh dirinya bentak si kupu-kupu warna-warni li in hiang dengan gusar HMMM kenapa aku tidak berani setelah menjaga dirinya maka giliran akan tiba pada dirimu cepat Kau telah datang kemari untuk menghantar karena Tianmuhon Xiong Tie menengus dingin ia tidak berbicara lagi Dalam pada itu si pengemis bintang langit Jianjit sudah berteriak pula dengan suara keras Manusia berwajah dingin, tahukah hengkah siapakah pun Tongchuhu Kau adalah si pengemis bintang langit Jianjit yang mengkhianati perguruan dan murid buangan dari Kepang Bukankah begitu? Sekujur badan pengemis bintang langit gemetar keras setelah mengumpulkan kembali keberaniannya ia membentak kembali Manusia berwajah dingin apa maksudmu menangkap diriku Hong Xiong Tie menengus dingin segera menoleh ke arah pengemis dari selatan yang berdiri termanggu-manggu di tengah kalangan Dan bertanya, engkau tua apa rencanamu terhadap manusia laknat ini? HMM sedari dulu ia sudah diusir dari Kepang Ia tidak terhitung anak murid perkumpulan kami lagi sahut pengemis dari selatan dengan penuh kegusaran baginya tak perlu dihukum menurut peraturan perguruan lagi Saudara cilik, terserah padamu apa yang hendak kau lakukan, aku si pengemis tua sih tiada pendapat Kalau memang begitu, biar kumusnahkan dirinya sebagai penebus dosa atas kesalahannya terhadap Kepang Pucat pias seluruh wajah pengemis bintang langit setelah mendengar ancaman itu Dengan metel, terbelalak lebar dan tubuh gemetar keras teriatnya Manusia berwajah dingin Kalau kau bunuh diriku maka kau sendiri pun tak akan lolos dari sini dalam keadaan selamat Bisa selamat atau tidak itu urusan lain, kau tak perlu menguatirkan diriku mengerti Pengemis bintang langit jadi putus asa, ia segera alihkan sinar matanya yang penuh dengan belas kasehan itu ke arah delapan orang kakek berbaju hijau yang ada di kalangan Manusia berwajah dingin, kau berani membunuh dirinya bentak si kupu-kupu warna-warni liin hiang dengan gusar HMMM kenapa aku tidak berani setelah menjagal dirinya maka giliran akan tiba pada dirimu Wairmu kali inhiarik seketika berubah jadi hijau membesi dengan sorot metu berapi-api ia melotot ke arah si anak muda itu Dengusan gusar segera berkumandang pula di antara kawatan jago cari perkumpulan Tian Cekau Tujuh orang segera munculkan diri dan mendesak ke depan mendekati Tuduhon Siong Kie Ketegangan dan napsu membunuh dengan cepat meliputi seluruh kalangan tersebut Manusia berwajah dingin, seru salah seorang diri delapan kakek berbaju hijau itu dengan suara menyeramkan Kalau engkau berani turun tangan terhadap Jien Tong Chu maka perkumpulan Ketang akan merasa pula pembalasan dendam yang hebat dari kami Darah akan berceceran menodai seluruh perkumpulan tersebut Ancaman ini betul-betul hebat dan seketika menggidikan hati Han Siong Kie Ia sadar bahwa perkumpulan Tian Cekau adalah perkumpulan terbesar di kolong langit dewasa ini dengan jago lihai yang amat banyak Seandainya mereka melakukan pertempuran terbuka dengan pihak Kepang maka akibatnya sukar dibayangkan dengan kata-kata Tetapi sebagai seorang pemuda yang berhati dingin, sekalipun berada dalam keadaan terdesak dan bingung Sikapnya di luaran masih tetap hambar dan tak pandang sebelah mata pun terhadap semua orang Ia tak ingin mendatangkan kesulitan bagi pihak Kepang Maka sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke arah pengemis dari selatan Maksudnya agar engkau tuanya yang mengambil keputusan Dalam pada itu ketujuh orang jago lihai tersebut sudah berada dua tombak di hadapan serangan Dasyat telah siap dilancarkan suasana jadi semakin tegang dan menyesakan napas Semua orang merasakan hatinya berdebar keras 50 orang lebih jago lihai dari perkumpulan Tian Cekau sama-sama alihkan sorot matanya menatap musuh-musuhnya dengan tajam Seluruh rambut pengemis dari selatan yang berwarna keperak-perakan itu sudah pada berdiri semua bagaikan kawat Kegusaran yang bergelora dalam memang sukar dikendalikan lagi Tetapi untuk beberapa waktu tak berani mengambil keputusan sebab ia tahu anggota Kepang tersebar di mana-mana Seandainya pihak Tian Cekau sungguh melakukan pembunuhan maka akibatnya tentu hebat sekali Melihat musuhnya ragu-ragu Si kakek berbaju hijau menjadi semakin bangga sambil tertawa seram jengeknya Hei, pengemis Rudin, bukankah kau adalah seorang pimpinan tiang ngeloh dari Kepang? Kau harus tahu bahwa mati hidup perkumpulanmu tergantung pada keputusan yang akan kau ambil Apa yang siap kalian lakukan terhadap kami hardi si pengemis dari selatan dengan mati melotot? Biarlah Yen Tong Chu yang menjabat kursi ketua dari perkumpulan Kepang Maka perkumpulan kami akan hidup berdampingan secara damai dengan pihak Kepang Dalam cita-citanya merajai bulim serta pemimpin seluruh umat manusia yang ada di kolong langit Ucapan ini sangat mengusarkan hati pengemis dari selatan Sekujur badannya gemetar keras sambil menggigit bibir teriaknya Permintaanmu tak bisa kami kabulkan Kecuali kau bisa melangkahi mayat dari aku si pengemis tua Sekalipun kau modar belum tentu persoalan ini bisa diselesaikan HMM kau tak usah banyak bacot lagi Pihak Kepang kami akan berjuang menentang kekerasan Tian Chee Kau sampai dimanapun juga Dia kemudian kepada Han Xiong Kiai bentaknya Bunuh bangsat itu Serentetan teriakan ngeri yang mengerikan bulu Roma berkumandang memecahkan kesunyian Si pengemis bintang langit muntah darah segar dan menggeletak mati dalam keadaan mengerikan di atas tanah Pada saat yang bersamaan tujuh orang jago lihai serentak melancarkan pukulan dasyat menggencet tubuh Han Xiong Kiai Sementara delapan orang kakek berbaju hijen itu sekali lagi mengerubuti pengemis dari selatan Dua sosok bayangan manusia berkelebat lewat dan menerjang masuk ke dalam kalangan pertempuran Mereka adalah si padri dari utara serta pengemis cilik Tong Hong Hwe Seketika itu juga puluhan orang jago lihai menggerakkan tubuhnya menghadang jalan pergi padri itu Suatu pertarungan sengit pun dengan cepat berkobar si kupu-kupu warna-warni liin hi yang paling benci terhadap pengemis cilik itu Melihat kehadiran Tong Hong Hwe di situ ia segera membentak nyaring dan melancarkan satu babatan dari tempat kejauhan Dan suatu pertempuran yang mahaseru dan mahadasyat pepun segera berkobar di tempat itu Bentakan keras bergeletar memecahkan kesunyian, angin pukulan menderu-deru, bayangan manusia berseliuran Tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan berkumandang di angkasa, darah segar munkrat di udara dan sesosok tubuh manusia roboh tak berfernyawa lagi Pengemis cilik Tong Hong Hwe dengan andalkan ilmu kebalnya yang tahan pukulan bergebrak seru melawan si kupu-kupu warna-warni liin hi yang Untuk sementara waktu sulit untuk menentukan siapa menang dan siapa kalah Delapan orang kakek berbaju hijau yang mengerubuti si pengemis dari selatan Walaupun semuanya memiliki ilmu silat yang sangat lihai tapi berhadapan dengan jago kawakan yang sudah kenyang makan asam garam ini dibikin kewalahan juga Sebaliknya kawanan jago yang mengerubuti padri dari utara merupakan kawanan jago di bawah kedelapan orang kakek berbaju hijau itu Korban yang berjatuhan tian lama tian bertambah banyak Di tengah pertarungan yang sedang berkobar itu ilmu silat yang dimiliki Han Xiong Kie boleh dikatap paling tinggi dan paling hebat Ilmu pukulan lengku Sam Xie-nya betul-betul hebat dan mengerikan Setiap kali serangan yang dilancarkan pasti membawa korban yang berjatuhan dalam waktu singkat 14 sosok mayat sudah bertumpuk di hadapan tubuhnya Kenyataan segera menunjukkan bahwa posisi Han Xiong Kie sekalian jauh lebih unggul daripada kekuatan lawan Bila mana beberapa orang jago lihai itu bersatu padu dan turun tangan secara berbareng Niscaya semua jago lihai yang tergabung dalam perkumpulan tian C.E. Kau bakal musnah Mendadak, sui tanyaring yang amat memekikan telinga berkumandang datang dari kejauhan Disusul sebuah benda berdarah yang amat menyolok mat meluncur datang dari tengah udara dan menggelepak di tengah kalangan A-a-a tengkorak maut jeritan kaget segera bergema di seluruh penjuru Semua jago yang sedang bertempur dengan cepat menghentikan gerakannya Sesosok tengkorak yang berlumuran darah menggelepak di tengah kalangan Suasana yang menyeramkan dan menggidikan bati segera menyelimuti seluruh angkasa Pemilik dari benteng musut ternyata munculkan diri di tempat itu pada saat dan keadaan seperti itu Kejadian ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sama sekali didiluar dugaan siapapun Tanpa sadar pengemis dari selatan, padri dari utara Han Xiong Kiai serta Tong Hang Wiai bergabung jadi satu Sedangkan para jago lihai dari perkumpulan tian C.E. Kau pun berkumpul menjadi satu Dalam sekejap metu suasana di tengah kalangan berubah jadi hening, sunyi sekali hingga suara nafas sendiri pun kedengaran nyata Sepasang metu semua orang dingin memancarkan sinar kaget dan ketakutan serentak ditujukan ke arah tengkorak berlumuran darah yang menggelepak di tengah kalangan Hanya seorang yang terkecuali, dia adalah Han Xiong Kiai Dengan sorot metu yang memancarkan rasa benci, penuh dendam dan dilapisi napsu membunuh ia menyapu seluruh kalangan dengan pandangan tajam Apakah tujuan dari kemunculan si pemilik benteng maut itu siapapun tak tahu tapi mereka menyadari bahwa kemunculan si iblis yang mengerikan itu berarti ancaman kematian yang menergidikan hati bagi setiap orang yang hadir di situ Tengkorak berlumuran darah di bawah sorot cahaya seng suria yang tajam memantulkan cahaya darah yark mengerikan Bayangan maut kematian, menyelimuti seluruh kalangan tiba-tiba Han Xiong Kiai menengus dingin selangkah demi selangkah ia mendekati tengkorak berlumuran darah itu Tengkorak kau ia jadi amat terperanjat, ia berteriak kaget dan segera menarik ujung baju si anak muda itu sambil berseru penuh ketakutan Tengkorak kie, apa, apa yang hendak kau lakukan? Pengemis dari selatan serta padri dari utara dengan sorot metu yang memancarkan rasa kejut bercampur tercengang tanpa terasa dialihkan pula ke arah pemuda itu Terdengar Han Xiong Kiai menengus dingin, lalu jawabnya dengan nada penuh kebencian, aku hendak musnahkan dulu benda yang menyebalkan hati ini Jangan seru pengemis diri utara hampir berbareng Dalam pada itu para jago dari perkumpulan Tian C.E. Kau telah selesai berunding, mereka segera memimpin yang luka dan diam-diam ngeloyor pergi dari situ Dalam sekejap metu bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas Di tengah kalangan hanya tertinggal puluhan sosok mayat yang bergelimpangan di atas tanah Sesaat sebelum tinggalkan tempat itu, si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang sempat melotot sekejap ke arah Han Xiong Kiai dengan penuh kebencian sayang si anak muda itu sama sekali tidak menoleh Sepeninggalnya jago-jago dari perkumpulan Tian C.E. Kau, si padri dari utara segera berbisik dengan suara lirih Rupanya kedatangan si pemilik dari benteng maut adalah mencari satroni dengan pihak kita Dari mana kau bisa tahu? Tanya pengemis dari selatan dengan nada tercengang Sewaktu berada di kuliah 2.00 di tepi pantai Peksuel dan tadi beberapa orang anak murid K.E. Pang telah menemui ajalnya di tangan iblis ini Dan sekarang para jago lihai dari perkumpulan Tian C.E. Kau berhasil meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat Hal ini menunjukkan bahwa tujuannya adalah terhadap kita orang Lalu apa tujuannya mencari kita? Dari mana aku bisa tahu? Tong Hong Hulia rupanya merasakan pula situasi yang amat tidak menguntungkan bagi pihaknya Ia segera berseru, Engkoh K.E. 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 berdua, kenapa kita tidak lekas tinggalkan tempat ini? Tak mungkin bisa lolos dari sini sahut padri dari utara sambil gelengkan kepala Mendadak Han Song K.E. melepaskan diri dari cekalan Tong Hong Hulia Ia segera enjotkan badannya dan meluncur ke arah tengkorak berlumuran darah itu Lam K.E. serta Pak Cheng amat terperanjat menyaksikan tindakan nekat dari pemuda itu Untuk mencegah sudah tak sempat lagi Sedang Tong Hong Hulia menjerit lengking dan ikut menubruk ke depan Tengkorak mau terdengar Han Song K.E. berteriak keras Ayuh tunjukkan dirimu Sambil berseru telapaknya langsung diayun membabat ke arah tengkorak yang menggeletak di atas tanah Belum sempat angin pukulan yang dilancarkan pemuda itu mengenai sasarannya Mendadak dari balik batu cadas kurang lebih lima tombak dari sisi kalangan Meluncur keluar sesosok bayangan warna abu-abu Telapaknya segera berputar mengejar batok kepala Han Song K.E. Merasakan datangnya ancaman Pemuda itu jadi gusar Pukulan yang ditujukan ke arah tengkorak tadi segera berubah arah dan ganti membabat bayangan abu-abu tadi Belaam, termakan oleh angin pukulan yang mahadasyat dari pemuda itu Gerakan luncur bayangan abu-abu tadi segera tertahan sejenak Han Song K.E. bertambah kalap telapaknya berputar dan siap melancarkan sebuah serangan lagi Belaam Tiba-tiba menggulung datang suatu angin pukulan yang mahadasyat menekan tubuhnya rat-rat Si anak muda itu jadi terperanjat, sulit baginya untuk menghindarkan diri Dari datangnya ancaman itu dalam gugupnya Seng badan segera bergeser ke samping Tapi sayang gerakannya itu agak terlambat Angin pukulan yang mahadasyat tadi dengan telak bersarang di tubuhnya Pemuda itu menjerit tertahan dan tubuhnya segera mencelat ke belakang tepat terjatuh di dalam pelukan Tong Hong Hwia yang sedang memburu ke muka Lam K.E. serta Pak Cheng berseru kaget sering tak mereka gerakan tubuhnya menubruk ke muka Bayangan abu-abu itu mendengus dingin Perlahan-lahan ia maju menghampiri beberapa orang itu Dia adalah seorang manusia aneh berkerudung warna abu-abu dengan perawakan tubuh yang tinggi kekar Seolah-olah tak pernah terjadi suatu apapun Ia maju ke tengah kalangan lalu menyimpan kembali tengkorak berlumuran darah yang menggeletak di atas tanah itu Tengkorak maut pengemis dari selatan segera menegur dengan penuh kegusaran Sebenarnya apa maksudmu datang kemari? Hehehe Tengkorak maut tertawa seram kalian berdua akan menyelesaikan dirimu sendiri Ataukah ingin menunggu sampai aku yang turun tangan sendiri Padri dari utara mengerutkan dahinya Ia maju ke depan dan menegur Omimobud bukankah si cu telah berjanji akan renelepaskan kami dalam keadaan hidup Mengapa sekarang kau ingkar janji apa? Sewaktu berada di benteng maut tempo dulu Bukankah kau tengkorak maui tertawa seram Belum sempat padri itu menyelesaikan kata-katanya ia telah menukas Kau tak usah banyak bicara lagi Selamanya aku bertindak menuruti kemauanku sendiri HMM siapa kesudian menggubris ingkar janji Atau tidak kalian berdua lebih baik Sedikitlah tahu diri dan segera bunuh diri di hadapanku Dalam pada itu Tong Hong Hulie beberapa kali hendak maju ke depan Tetapi setiap kali memandang wajah Hong Xiong Kie yang berada dalam keadaan Tak sadarkan diri ia selalu urungkan kembali niatnya itu Tengkorak maut terdengar pengemis dari selatan mementak gusar Kau toh seorang pemilik benteng maut yang terhormat Sungguh tak nyana manusia semacam kau bisa mengucapkan kata-kata seperti ini Aku si pengemis tua serta huasyo tua itu memang sudah tua Mati pun tak usah disayangkan Tetapi kau harus terangkan dulu dengan alasan Apa kau menghendaki jiwa kami berdua alasan Haaah, 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 haaah selamanya aku si tengkorak maut bertindak Tanpa memperdulikan alasan atau tidak Kalau begitu, silahkan kau mulai turun tangan HMM jadi kau paksa aku untuk turun tangan Aku serta pengemis tua memang menyadari bahwa ilmu silat yang kami miliki Terlalu cetek sekalipun harus mati di tanganmu juga tak bisa dibicarakan lagi Tapi kalau suruh kami bunuh diri, HMM jangan bermimpi di siang hari bolong Mendengar perkataan itu tengkorak maut segera tertawa seram Baik, aku akan kabulkan keinginanmu itu Sambil berseru selangkah demi selangkah ia mendesak maju ke depan Tunggu sebentar, tiba-tiba pengemis dari selatan berseru Apa yang hendak kalian katakan lagi Apakah kedua orang bocah yang berada di situ bisa dilepaskan dalam keadaan hidup Tanya pengemis itu sambil menuding ke arah Tong Hong Huyai Serta Han Xiong Kie yang berada kurang lebih tiga tombak dari situ Tentang soal ini, tengkorak maut termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian mengangguk Baiklah pengemis dari selatan segera berpaling dan serunya kepada Tong Hong Huyai Cepat bawa dia meninggalkan tempat ini Tong Hong Huyai melirik sekejap ke arah tengkorak maut Tubuhnya bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi akhirnya niat itu dibatalkan Melihat pengemis cilik itu masih tetap sangsi Lam Kie segera meloncat kepadanya sambil membentak Apakah kau ingin mati bersama di tempat ini? Tong Hong Huyai jadi terkesiap Lo Ocian Pue, aku, aku, kau kenapa? Saudaraku telah terpukul oleh iblis tua itu Isi perutnya sudah terluka parah Andai kata tenaga dalamnya tidak sempurna Sejak tadi ia sudah bakal muntah darah dan mati Pernahkah kau mendengar akan kekejian dari ilmu pukulan Hon Pok Chiang Serta Pek Yang Kang Belum habis si pengemis dari selatan Berkata Tong Hong Huyai seperti telah teringat akan sesuatu Tiba-tiba ia menjerit Aduh selaka Sambil membopong tubuh Hon Siong Kie buru-buru Dia menjadkan badan dan kabut dari situ Memandang bayangan tunggungnya yang lenyap dari pandangan Pengemis dari selatan menghela napas panjang Selangkah demi selangkah ia balik lagi ke tempat semula Hei, bersiaplah kalian menyambut kematianmu Terdengar tengkorak maut berseru sambil tertawa seram Aku akan mulai turun tangan Wajah Lem Kee serta Pak Cheng berubah jadi murung Dan diliputi kesedihan Segenap tenaga lukang yang dimilikinya Segera dihimpun ke dalam telapak Siap menghadapi serangan maut dari lawannya Mereka sadar bahwa dengan kekuatan minim Yang dimiliki mereka berdua Masih bukan tandingan dari iblis sakti itu Tetapi mereka berdua tak mau menyerah kalah Dengan begitu saja Sekalipun tahu bukan tandingan Namun dengan paksakan diri mereka Mereka berusaha untuk melawan Ayo, silahkan kau mulai turun tangan Dan seru mereka berdua hampir berbareng Tengkorak maut tertawa seram Perlahan-lahan sepasang telapaknya Dikeluarkan dari balik jubah Telapak kirinya berwarna hitam pekat Bagaikan tinta bat Sedang telapak kanannya putih bersih Bagaikan kumala inilah ilmu Pukulan hon pok chi yang serta pak yang keng yang mahadasyat itu Lam kei serta pak ceng sama-sama bergidik Mereka sadar bahwa kematian semakin dekat dengan mereka berdua Mendadak tengkorak maut membentak keras Sepasang telapaknya bergerak cepat membabat ke depan Segulung angin pukulan berhawa panas dan segulung angin pukulan berhawa dingin Segera meluncur ke depan menghantam tubuh kedua orang jago itu Lam kei serta pak ceng tidak ambil diam Mereka pun membentak keras dan balas melancarlan sebuah babatan Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Belam, dua gulung angin pukulan saling membentur satu sama lainnya Menimbulkan ledakan dahsyat yang menggeletar di muka bumi Pasir dan debu berterbangan memenuhi seluruh hangkasa Lam kei serta pak ceng terdorong mundur delapan langkah ke belakang Darah panas terasa bergelora dalam dada masing-masing Namun tidak sampai membuat kedua orang itu muntah darah segar Pengemis dari selatan saling berpandangan sekejap dengan padri dari utara Agaknya kejadian ini jauh berbeda di luar dugaan mereka berdua Siapapun tidak menyangka kalau serangan pertama dari tengkorak maut Ternyata tidak sedasyat apa yang dibayangkan semula Belum sempat mereka berpikir panjang Tengkorak maut telah mendengus dingin serangan kedua telah dilancarkan lebih dasyat lagi Angin pukulan bagaikan tindihan bukit taisan menghantam tubuh kedua orang jago itu Laksana kilat pengemis dari utara bergeser lima dipa ke samping Lalu putar badan sambil melancarkan sebuah pukulan Sepasang telapak tengkorak maut yang diluncurkan ke depan mendadak berpisah ke arah kiri serta kanan kemudian menyerang kedua orang itu dengan dasyatnya Belam-belam kembali terjadi bentrokan keras yang menggetarkan telinga, tubuh lem ke serta pak ceng terpukul mundur lima langkah ke belakang Hampir saja darah segar munkrat keluar dari mulutnya Di tengah suitan tajam tubuh si tengkorak maut mendesak lebih ke depan Laksana kilat ia menyerang si pengemis dari selatan kemudian putar badan dan melepaskan kedua serangan ke arah padri dari utara Dua dengusan tertahan bergema di angkasa, kedua orang jago lihai itu muntah darah dan roboh ke atas tanah Tengkorak maut tertawa seram, dengan wajah menyeringai perlahan-lahan ia maju ke depan Selangkah dua langkah yang lama tubuh iblis tua itu semakin mendekat Pengemis dari selatan segera mengepos tenaga, tapi darah segar kembali muntah keluar dari mulutnya, diam-diam ia membatin Habis sudah riwayat aku si pengemis tua, padri dari utara yang menyaksikan rekannya terancam bahaya maut dan jiwanya hampir melayang di tangan orang Tak bisa berbuat apa-apa, sebab ia sendiri pun sudah kehabisan tenaga dan tak sanggup melancarkan serangan lagi Hwasio ini sadar bahwa jiwanya sebentar lagi pasti akan menyusul rekannya, sebab gembong iblis itu tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja Maut setiap saat mengancam jiwanya setiap detik jiwanya bisa melayang tinggalkan raganya Ting! 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 Mendadak dari tempit kejauhan berkumandang datang suara dentingan tongkat besi membentur tanah, suaranya nyaring dan bergetar dalam hati Air muka pengemis dari selatan segera berubah, sorot matanya berkilat dan rasa girang terlintas di atas wajahnya Tapi hanya sebentar saja lalu lenyap kembali sesosok bayangan muncul dari kejauhan Ting-ting suara dentingan tadi kian lama kian bertambah dekat kian lama kian menggetarkan telinga Setiap dentingan itu berbunyi, bayangan hitam itu bergerak semakin dekat hingga beberapa saat kemudian Tampaklah orang yang baru saja munculkan diri itu hanya memiliki sebuah kaki Pengemis tua kiranya dia yang datang kiranya betul-betul dia Terdengar padri dari utara berseru sambil kerutkan alisnya Pengemis dari selatan sendiri agaknya juga sudah melupakan keadaannya yang berbahaya Serta terancam bahaya maut itu semangatnya segera berkobar kembali Oh 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 dia adalah susyoku song tiatko aidia dia Benarkah dia orang tua masih hidup di kolong langit Sementara itu si tengkorak maut telah menghentikan gerakan tubuhnya Ia tertawa ringan lalu putar badan dan kabur dari situ Dalam beberapa kali enjutan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan seorang pengemis tua berkaki tunggal yang kurus kering Tinggal kulit pembungkus tulang muncul dari tempat kejauhan Dalam genggamannya ia mencekal sebuah tongkat bambu yang memancarkan cahaya kilat Kepalanya tinggal ditumbuhi beberapa lembar rambut putih Sepasang matanya cekung tapi memancarkan cahaya yang menggidikan sambil menahan rasa sakit di badan Si pengemis dari selatan paksakan diri untuk bangkit berdiri dan jatuhkan diri berlutut di hadapan orang itu Sapanya, Tiohwi mengunjuk hormat ke Pidasusyok Padri dari utara pun segera maju memberi hormat sambil menyapa pula Sung si cu, sudah 40 tahun lamanya jejakmu lenyap tak berbekas Sungguh tak nyana kesehatanmu masih tetap seperti sedia Kala pengemis tua yang baru datang itu bukan lain adalah Song Tiat Khoai Paman guru dari pengemis Lem K Usianya sudah berada di atas 100 tahun Jejaknya pada 40 tahun berselang lenyap tak berbekas Sungguh tak nyana pada saat ini telah munculkan diri kembali di situ Bahkan mengejutkan si tengkorak maut hingga kabur Pada 40 tahun berselang berhubung suatu persoalan kecil yang menyangkut perebutan nama dengan tongkat tahkawopangnya Si Song Tiat Khoai pernah menantang ketua dari delapan partai besar untuk bertempur seru di atas puncak gunung Taisan Alhasil dari delapan partai besar empat orang telah tewas dan empat orang terluka Peristiwa ini sangat menggemparkan dunia persilatan hingga kini masih tetap merupakan kebanggaan dari pihak Kepang Tetapi tidak lama setelah terjadinya peristiwa ini Jejak pengemis tua itu pun secara mendadak lenyap tak berbekas Sementara itu dengan sorot metu yang tajam Song Tiat Khoai menyapu sekejap wajah Lem K lalu tegurnya Apakah kau yang bernama Tiohawi betul tecu adalah Tiohawi Kau pun sudah tua, untuk bertempur pun sudah tidak mampu lagi Dimana gembong iblis itu ketika mendengar akan kehadiran susyo ia sudah kabur dari sini HMM ia begitu berani mengulurkan tangan iblisnya terhadap perkumpulan kami Aku Song Tiat Khoai tak akan mengampuni jiwanya Kemunculan susyok dalam keadaan segar bugar merupakan suatu keberuntungan bagi perkumpulan Kepang kita Sebenarnya aku tak mau mencampuri urusan ke duniawian lagi Tetapi disebabkan tempat tinggal aku terkena bencana alam dan longsor Maka aku harus berpindah tempat Tanpa sengaja aku telah mendengar perkumpulan kita telah mengalami peristiwa besar Karena itulah maka aku segera munculkan diri kembali Sekarang cepatlah kau kembali ke markas dan kembali segera pilih seorang pangcu Susyok kau orang tua hendak pergi kemana Aku hendak berangkat ke benteng maut untuk bikin perhitungan dengan gembong iblis itu Nah terimalah dua biji obat dan telanlah seorang satu Sambil berkata ia keluarkan diserahkan ke tangan pengemis dari selatan Kemudian, Tieng di tengah suara demtingan nyaring tubuhnya sudah melayang 20 tombak lebih dari tempat semula Dan beberapa saat kemudian bayangan tubuhnya telah lenyap tak berbekas Sepeninggalnya Song Tiatko Ai, pengemis dari selatan dan padri dari utara saling berpandangan sekejap sambil tertawa getir Masing-masing menelan sebutir pil mujarat peninggalan pengemis pinjang tadi lalu duduk bersemedi di atas tanah Seperminum teh kemudian kekuatan tubuh mereka telah pulih kembali seperti sedia kala Hal ini menunjukkan betapa mujaratnya obat tersebut tiba-tiba terdengar padri dari utara berseru Eeei pengemis tua, aku merasa kejadian yang barusan berlangsung rada aneh dan mencurigakan Kejadian apa? Bab sebelas Kita toh sudah pernah menjajal sampai dimanakah kelihayan ilmu silat yang dimiliki si tengkorak maut Aku rasa agaknya kekuatan yang dimilikinya barusan jauh lebih lemah beberapa bagian dari apa yang pernah kita temui tempo dulu Berulang kali ia menyatakan hendak menghabisi jiwa tua kita berdua Sudah tentu serangannya harus hebat dan mematikan Tapi dalam kenyataan ia sudah mengalah tiga gebrakan kepada kita Betul, aku si pengemis tua pun mempunyai perasaan demikian Sahut pengemis dari selatan sambil berseru tertahan Ucapannya permulaan tidak sesuai dengan perkataan belakangan Bahkan nada suaranya tidak benar Lagi pula dengan tenaga luakang yang dimilikinya semestinya Ia sanggul untuk bergebrak melawan susyokmu Apa sebabnya sebelum bertemu dengan bayangan tubuhnya Ia sudah kabur tak berbekas benar Kalau kau tidak mengungkapkan pun tak sampai berpikir sampai di situ Peristiwa ini benar-benar mencurigakan sekali setelah merandek sejenak Mendadak pengemis dari selatan berseru tertahan Aduh selaka, saudara cilikku telah terluka oleh pukulan imkang dari iblis tua itu Kalau lukanya tidak segera Disemihukan niscaya jiwanya akan terancam bahaya Entah pengemis cilik itu sudah membawa dirinya pergi kemana Pengemis tua, aku lihat dewasa ini lebih baik kau kembali dulu ke markas besar perkumpulanmu Untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kau hadapi Mengenai saudara cilikmu itu Biarlah aku si huasyo yang mewakili dirimu untuk mencari jejaknya Sekalipun obatmu jarab yang kumiliki tidak sehebat obat yang kau miliki Rasanya aku masih sanggup untuk mengatasinya Baik, kalau begitu mari kita segera berangkat Pengemis dari selatan segera bongkokkan badan menggeledah saku dari mayat pengemis bintang langit Dan ambil kembali tanda kebesaran bambu hitam yang telah direbut pengkhianat tersebut Kemudian bersama padri dari utara segera melakukan perjalanan Dalam pada itu Tong Hong Huyai sambil membopong tubuhan Xiong Kie yang terluka lari menuju ke tempat yang sunyi Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya Sampailah di sebuah hutan yang lebat, Tong Hong Huyai segera meletakkan tubuh si anak muda itu ke atas tanah dan memeriksa denyutan nadinya Dengan cepat ditemuinya ada delapan buah jalan darah penting dalam tubuhnya tidak tembus Andai kata jalan darah tadi tidak cepat dibebaskan dari sumbatan niscaya jiwanya bakal melayang atau paling sedikit tubuhnya akan berubah jadi cacat Berada dalam keadaan begini Tong Hong Huyai jadi amat panik, keringat dingin mengucut keluar membasahi seluruh tubuhnya Hawa murni yang dimilikinya dengan cepat disalurkan ke dalam tubuh pemuda itu, ia berusaha untuk melancarkan Kembali jalan darah Hong Song Kie yang tersumbat satu jam telah lewat, dua jam telah lewat seluruh pakaian yang dikenakan Tong Hong Huyai telah basah kuyuk oleh keringat tenaganya terasa habis diperas Tetapi keadaan Hong Song Kie masih tetap seperti sedia kalah, sadar pun tidak pengemis cilik itu jadi lemas Tong Hong Huyai jadi terkejut dan berseru tertahan, ia segera meloncat bangun dan melayang satu tombak jauhnya dari tempat semula Ketika ia berpaling tampaklah seorang gadis berbaju putih yang berkerudung kain hitam Bagaikan sukna gentayangan telah berdiri di hadapan Hong Song Kie Kau siapa kau? Yo esim jien orang yang ada maksud titik Sedikit pun tidak salah dengan hati tercekat Tong Hong Huyai menatap wajah gadis misterius itu tanpa ragu-ragu mengucapkan sepatah katapun Dari mulut Han Song Kie serta padri dari utara ia pernah mendengar akan manusia misterius ini Tak nyana pada saat seperti ini orang tersebut telah munculkan diri di hadapan mukanya Tampak yo esim jien berjongkok dan memeriksa denyutan nadi Han Song Kie Tiba-tiba ia berseru tertahan Sementara itu Tong Hong Huyai sedang mengharap yo esim jien semoga dapat menyelamatkan selembar jiwa si anak muda itu Tapi begitu mendengar seruan tertahan orang Hatinya kontan terjelos Serunya dengan nada terperanjat Kee kenapa dia 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 Delapan buah jalan darah pentingnya telah tersumbat nona kau Kau Menurut pendapatmu apakah dia masih bisa tertolong bisa Cuma titik cuma kenapa tukas Tong Hong Huyai dengan cepat Tenaga yang kumiliki masih belum mampu untuk menolong jiwanya air matu Yang mengucur keluar dari kelopak matu Tong Hong Huyai semakin deras Wajahnya berubah jadi amat kesal Terpaksa aku Aku harus menempuh bahaya untuk membawanya pergi Pergi kemana mencari seseorang untuk mengobati lukanya Apakah kau mempunyai keyakinan di dalam dua jam orang yang hendak kau cari itu Berhasil kau temukan tentang soal ini Yo esim jien tertawa kembali ujarnya Meskipun aku tak sanggup untuk menyelamatkan jiwanya Tetapi aku bisa membawanya pergi berobat Nona akan membawanya pergi kemana Tanya Tong Hong Huyai dengan wajah cemas Eeei, kenapa kau merasa khawatir Bukannya khawatir Cuma, cuma, cuma merasa berat untuk meninggalkan engkau Kiemu bukan sambung Yo esim jien sambil tertawa cekikikan Tong Hong Huyai melengah kemudian dengan tersipu serunya Nona pandai amat kau bergurau Bergurau aku toh mengatakan yang sesungguhnya Bukankah kau sangat mencintai dirinya? Hih, 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 jangan khawatir Aku tak akan merebut tengkoh kiemu itu Dengan hati terkesiap Tong Hong Huyai mundur dua langkah ke belakang Katanya dengan suara gemetar Nona, apa yang kau katakan? Aku bilang bahwa aku tak akan merebut dirinya dari tanganmu Saudara angkatku ini selama hidupnya tidak punya jodoh dengan kaum wanita Kalau kau bisa menaruh rasa simpatik terhadap dirimu Hal ini betul-betul suatu kejadian yang aneh A-e-a belum tentu begitu Kalau tidak percaya Apa salahnya kalau Nona mencoba Oh jadi kau merasa cemburu Sekali lagi si pengemis cilik itu mundur satu langkah ke belakang Sepasang matanya terbelalak lebar-lebar Aku sama sekali tidak mengerti akan perkataan dari Nona Serunya Benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak paham Nona kau tegaskan sekali lagi Sebenarnya apa maksud tujuanmu Menyelamatkan jiwanya Dari mana Nona bisa tahu kalau ia terluka Dan kau bisa tiba di sini Tepat pada waktunya tentang soal ini kau tak usah tahu Nona akan membawa dirinya pergi kemana Tentang soal ini kau pun tak usah tahu Tong Hong Hwe segera tertawa dingin Apakah kau rela menyaksikan dia menderita serangan panas dingin Dan akhirnya mati pada dua jam Kemudian seru Yeo Esim Jin pula dengan suara dengkol Apakah kau telah mengetahui semuanya Tahukah kau luka apa yang diderita olehnya HMM Ilmu pukulan Hon Pok Chi yang serta Pek Yang Kang Cuma sayang orang yang melancarkan serangan tersebut Belum berhasil melatih ke pandayanya hingga mencapai puncaknya Kalau tidak sejak tadi jiwanya tentu sudah melayang meninggalkan raganya Kau, kau, sebenarnya siapakah kau orang yang ada maksud Tong Hong Hwe adalah orang yang cerdik dan pandai menebak orang Tetapi pada saat ini dibuat melongo hingga tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Mungkin ucapan serta tindak tanduk Yeo Esim Jin telah mengejutkan hatinya Hingga hatinya tergentar mungkin Eeei bukankah kau yang bernama Tong Hong Hwe kembali Yeo Esim Jin menegur sambil tertawa ringan Sedikit pun tidak salah Oh oh kalau begitu sepantasnya Kalau aku memanggil dirimu sebagai nona Tong Hong Bukan begitu saking terperanjatnya Tong Hong Hwe sampai tergentar mundur ke belakang dengan sempoyongan Punggungnya menempel di atas pohon dan mulutnya melongo Tanpa sepatah katapun yang diucapkan keluar Perkataan lawannya bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Membuat hatinya bergetar keras dan tercekak Yeo Esim Jin si manusia misterius ini ternyata sanggup membongkar rahasia kegadisannya dengan tepat Membuat ia jadi tertegur dan tidak habis mengerti Kembali terdengar Yeo Esim Jin tertawa enteng Katanya, nona Tong Hong Waktu sudah tidak banyak lagi Kau tak usah khawatir aku tak akan menceritakan rahasia ini kepada siapapun Termasuk engkau kiemu sendiri Tetapi ada sepatah kata aku yang hendak memberitahukan kepadamu Lebih baik kau merahasiakan asal usulmu lebih ketat lagi Nah selamat tinggal Selesai mengucapkan perkataan itu Ia mengempit tubuh Hong Xiong Kie yang tidak kesadarkan diri dan berlalu dari situ Tong Hong Hwie masih tetap berdiri kaku di tempat semula Setelah rahasianya dibongkar orang Ia merasa pikirannya jadi buntu dan hatinya bergetar keras Tindak tanduk orang yang ada maksud itu betul-betul membuat kepalanya jadi pusing tujuh keliling lama Lama sekali ia baru mendusin dari impian segera jeritnya Engkau kie tubuhnya dengan cepat meluncur ke arah mana lenyapnya bayangan tubuh Yeo Esim Jin tadi Tapi hutan yang lebat tetap sunyi Bayangan tubuh gadis misterius itu lenyap tak berbekas Ia merasa murung dan kesal Hatinya jadi bimbang dan kacau Tanpa terasa air matu jatuh berlinang membasai wajahnya Dengan tanpa tujuan ia berputar dalam hutan itu Mencari dan mengejar secara membutas Seolah-olah baru saja kehilangan suatu benda yang disayanginya Seperti orang bodoh Tong Hong Hwie berputar ke sana kemari Sambil berlari pelingannya mendengung Tiada hentinya kata-kata dari Yeo Esim Jin tadi Bukankah kau amat mencintai dirinya Aku tak akan merebut dirinya kau tidak cemburu dan iri hati Suatu perasaan bergidik yang tak tahu dari mana munculnya tiba-tiba menyerang hatinya Ia semakin kalap dan jeritnya Tidak bisa, aku tak dapat kehilangan dirinya Aku tak bisa hidup tanpa dia Nona Tong Hong sedari dulu terlalu romantis akan membawa bencana bagi diri sendiri Mengapa kau tidak bertindak cerdik dan memutuskan tali itu serentetan suara yang dingin Tapi membawa kasih sayang berkumandang dari sisi tubuhnya Dengan hati terperan Jatong Hong Hwie melongok ke sana kemari Tetapi tiada seorang pun yang ditemukan Dari suara pembicaraan orang itu jelas dia adalah seorang perempuan Tapi bukanlah Yeo Esim Jin yang barusan berlalu Lalu siapakah dia dari mana pihak lawan bisa tahu akan persoalan yang sedang dipikirkan dalam hatinya Belum sempat ingatan kedua berkelebat dalam menak pengemis cilik itu Suara tadi berkumandang datang Nona Tong Hong, sekarang dia masih belum tahu kalau kau adalah seorang gadis Cintamu hanya sepihak lebih baik Mudurlah lebih dahulu sebelum masuk jurang Kalau tidak akibatnya sungguh menakutkan sekali suara itu Seolah-olah muncul dari tempat dekat Namun dalam kenyataan jauh sekali Membuat orang sukar untuk merabah dengan tepat dari mana asalnya suara tadi Tanpa terasa seluruh bulu kuduk di tubuh Tong Hong Hwie berdiri Tegurnya dengan suara gemetar Si titik siapa, siapa siapakah kau? Aku adalah San Hong Jin Siapa manusia yang kehilangan Sukma? Benar, aku adalah si manusia yang kehilangan Sukma Tong Hong Hwie semakin ketakutan Ia merinding dan merasa hatinya tercekat Baru saja perempuan misterius Yeo Esim Jin Orang yang kehilangan Sukma Bahkan orang itu mengetahui begitu jelas mengenai asal usul serta seluk beluknya Ia tak percaya kalau hal ini adalah suatu kenyataan sebab peristiwa ini sangat aneh dan di luar dugaan Ia merasa rahasia asal usulnya belum pernah diceritakan kepada siapapun Terhadap Han Xiong Kiai saudara angkatnya pun ia cuma mengatakan namanya saja Di samping itu ia pun merasa andai kata ia tidak mengatakan kepada siapapun Maka tak seorang manusia di dunia Kang Hwie akan mengetahui tentang asal usulnya Tapi sekarang Yeo Esim Jin serta Suhan Jin berhasil mengetahui tentang kegadisannya Serta berhasil menebak pula dengan jitu akan rahasia hati yang sedang dipikirkan Kejadian ini membuat gadis itu tidak habis mengerti dan merasa seram Akhirnya sambil mengeraskan kepala ia bertanya Kenapa kau dinamakan orang yang kehilangan Sukma Sebab aku adalah seorang manusia yang sudah kehilangan Sukma ku Sudah kehilangan Sukma bukankah itu berarti bahwa kau sudah jadi setan Tidak aku masih mempunyai badan kasar dan jantungku masih berdenyut Aku tetap seorang manusia Kalau manusia yang sedang berbicara mengapa kau tidak unjukkan diri Aku tidak merasa berkepentingan untuk unjukkan diri Lalu barusan apa yang kau katakan Menasehati dirimu, janganlah masuk jurang secara dekat Sebelum hancur atau tak lebih baik mudur secara teratur Kau suruh aku hapus bayangan Honsiong Kie dari dalam benaku dan tidak lagi memikirkan dirinya Tidak aku cuma berharap agar kau bisa menguasai rasa cintamu dengan pikiran yang sehat Andai kata kau tak mau mendengarkan nasihatku Maka suatu hari kau akan hanyut dan tenggelam di tengah samudera cinta Sedang orang yang kau cintai pun akan mengalami nasib yang sama Sekujur badan Tong Hong Huyai gemetar keras Dengan penuh penderitaan ia berseru Sebetulnya apa tujuanmu dalam hidupku terasa hambar tanpa kehadiran dirinya Nona Tong Hong, apa yang kau alami sekarang itu baru taraf pertama dari suatu penderitaan Kau harus menerimanya dengan keberanian yang paling besar sekarang Yang harus merasakan penderitaan itu hanya kau seorang Tapi di kemudian hari kalian berdualah yang akan mengalaminya bersama Tapi, kenapa perkawinanmu dengan dirinya akan merupakan suatu tragedi yang paling menyedihkan? Aku bertanya, kenapa penjelasanku hanya bisa diberikan sampai di sini saja? Soal lain maaf kalau tak bisa ku jawab Tidak bisa aku tak dapat kehilangan dirinya Teriak Tong Hong Huyai sambil menggertak gigi Cinta adalah suatu pengorbanan bukan suatu penjajahan Tong Hong Huyai tertegun, tiba-tiba sambil tertawa dingin serunya Tidak salah cinta adalah pengorbanan Tetapi bukan pengorbanan yang membabi buta Kalau ucapanmu memang benar dan merupakan kenyataan Setelah menemui diriku Mengapa kau tak berani unjukkan diri dan mengapa kau tidak mengutarakan alasannya Aku menganggap kasuhun jin orang yang kehilangan sukma mempunyai maksud-maksud lain Kukatakan kepadamu Apa yang kau harapkan tak nanti akan ku lakukan Di kemudian hari kau bakal menyesal Selamanya aku tak akan merasa menyesal Di luar Tong Hong Huyai berkata begitu Dalam hati diam-diam bergidik Tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam benaknya Hingga membuat gadis itu tanpa terasa tercekat dan gemetar keras Apakah maksud ucapan yang diutarakan suhun jin adalah tentang soal itu benar Akibatnya memang mengerikan sekali Terdengar orang yang kehilangan sukma ini menghela napas panjang Katanya, nona Tong Hong Kejadian yang berlangsung di kolong langit kadangkala jauh berbeda di luar dugaanmu Bolehkah aku mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadamu Tanya Tong Hong Huyai kemudian dengan nada suara yang jauh lebih lembut Boleh, tetapi hanya dalam batas-batas lingkungan saja Aku tak akan membuat kau merasa kecewa Kau mengatakan bahwa Han Siong Kie amat membenci kaum wanita Maka kau melarang aku mengadakan hubungan dengan dirinya Tidak kau keliru tukas suhun jin dengan cepat Rasa bencinya terhadap kaum wanita hanya suatu gejala yang sementara saja Tak kalah penyebab dari rasa bencinya itu sudah Lenyap maka ia dapat merubah pandangannya yang keliru itu Sebab dia adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging Ia tetap memiliki perasaan benci maupun cinta Tong Hong Huyai Ia merasakan jantungnya berdebar keras Ia terpengaruh oleh emosi dan hatinya terasa amat tergetar Gadis itu tak berani mengajukan pertanyaan selanjutnya Karena ia takut oleh jawaban yang bakal didengarkan Tapi, akhirnya ia tak tahan dan bertanya juga Apakah disebabkan karena dendam? Bukan Maksudmu bukan karena soal dendam Hampir saja Tong Hong Huyai tidak mempercayai perkataan itu Tetapi si Hun Jin telah mengulangi kembali jawabannya Bukan soal dendam Terima kasih telah menonton!